oke teman-teman kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara mengisi paket smartbrand ya melalui voucher ini ya disini ada voucher 4GB 14 hari kita akan berikan contoh bagaimana cara pengisiannya sebenarnya di voucher ini dibalik kertasnya ini sudah tertera ya 3 cara pengisian paket data melalui voucher ini ya ini voucher smartbrand yang pertama itu melalui SMS melalui SMS itu ketik isi maksudnya diketik di menu aplikasi SMS itu seperti biasa kita mau SMS ketik tulisan isi tapi dengan huruf besar semua ya teman-temannya seperti ini nah seperti ini teman-teman nah isi kemudian disepasi kemudian masukkan 18 digit kode voucher lalu kirim ke 9993 kali ya itu cara yang pertama cara yang kedua langsung di dial melalui menu telpon yaitu dengan cara mengetik bintang 93 kali bintang masukkan 18 digit kode voucher lalu tekan ok atau yes atau menu calling ya menu telponnya langsung dipencet itu setelah ditutup dengan pagar tadi ya teman-teman ya nah ditutup dengan pagar ini lalu dipencet kode ok atau yes atau call itu cara yang kedua cara yang ketiga melalui menu di aplikasi mysmartbrand yang kita install melalui aplikasi playstore nah nanti kita pilih menu pilih top up atau top up saldo atau top up isi ulang lalu tekan kode voucher itu bisa melalui manual atau langsung kita scan barcode yang ini ya teman-temannya barcode ini nanti dia otomatis membaca lalu kode voucher yang 18 digit yang tertutup ini yang masih tertutup ini akan terbaca otomatis nah itu caranya jadi kita praktekkan langsung ya teman-temannya kita pakai cara yang paling umum orang-orang lebih simpel kita menggunakan cara yang kedua nanti yang cara yang pertama sama cara yang ketiga tetap akan saya berikan contoh tapi tentunya pasti gagal nanti yang ini karena vouchernya sudah masuk duluan ke kartunya ya kita coba ya tentunya sekarang ini kita gosok dulu ya untuk mendapatkan 18 digit kode vouchernya jadi kita gosok dulu seperti ini nah disini akan terlihat kode vouchernya nah kode vouchernya yang kita masukkan ya kita contohkan langsung ya kita cari menu telpon ini menu telponnya disini teman-teman ya oke nah langsung kita ikuti caranya yang kedua tadi yaitu dengan cara mengetik bintang 993 kali ya lalu bintang lagi lalu masukkan kode voucher ini ya 4576 kemudian 76 lagi 743113415021 lalu diakhiri dengan pagar ya diakhiri dengan pagar lalu kita pencet ini nah ini ya oke call atau yes ya atau oke yes call nah disini call ini maksudnya ini ya menu telpon ini langsung kita pencet nah dia akan memproses nah ya terima kasih permintaan anda sedang diproses dan berlaku setelah mendapatkan SMS konfirmasi tekan bintang 995 pagar untuk cek kuota perusahaan anda nah itu dia berarti ini sedang diproses kita lihat hasilnya nah disini ada SMS baru masuk nah disini ada pemberitahuan pengisian vouchernya bagi ke 14 hari sukses selamat anda mendapatkan kuota non-stop 4 GB berlaku sampai dengan tanggal 9 bulan 5 2004 nah seperti itu teman-teman cara pengisian kode voucher semak brand ya berapapun jumlah vouchernya begitulah cara pengisiannya nah itu cara yang pertama cara yang kedua melalui SMS jadi kita pencet menu SMS ya ini menu SMSnya lalu kita mulai chat kemudian kita ketik 999 ya seperti yang tadi diperintahkan oke setelah 99 itu kita pencet lalu kita ketik isi buruk besar semua teman-teman ya isi kemudian masukkan kode voucher spasi dulu ya ya tadi saya ulangi isi kemudian spasi spasi kemudian masukkan kode voucher yang ini 45 76 76 74 31 13 41 50 21 nah lalu kita kirim ke 99 yang tadi sudah kita ketik duluan nah tentunya ini tidak berhasil ya teman-temannya karena sudah masuk sebelumnya nah ini cara yang kedua cara yang ketiga nah kan ada barat Oh belum ada balasan yang nanti pasti balasannya voucher sudah digunakan kemudian cara yang ketiga yang terakhir ini melalui aplikasi menu semak brand nah kita tunggu sampai masuk ke menunya nah disini sudah masuk kita pilih menu top-up di sini kita pencet saja menu top-up nya menu top-up nya nah disini ada kita memasukkan kode voucher yang ini tadi jadi kita masukkan kode voucher yang ini tadi ke sini bisa manual bisa juga kita pakai scan barcode ya ini dulu kita pencet ya kode voucher ini ini nominal untuk isi pulsa biasa ini kode vouchernya nah kita masukkan 45 76 76 74 31 13 41 50 21 nah terbaca sama dia ya ini kita langsung kirim pencet kirim nah tapi disini tentu menunya sudah apa pocernya sudah terpakai maka disini ada peringatan kode voucher yang kamu masukkan sudah digunakan ya atau pernah digunakan silahkan coba lagi nah ini cara yang ketiga di cara ketiga ini ada dua cara yaitu bisa melalui scan nah ini kita scan ini lalu kita scan saja yang ini yang barcode yang di atasnya itu teman-teman nah ini nah dia akan otomatis yang baca kode voucher yang ada disini nah lalu kita kirim tapi ini percuma saja nah karena sudah digunakan nah begitulah cara pengisian isi ulang paket data smart print ya teman-teman ya oke itu saja tutorial kita kali ini kemungkinan yang kedepannya kita akan buat tutorial pengisian paket data pocern provider lainnya saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh